ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi ya Uji ya ini sesuai yang tadi awal saya sampaikan ya materi pertama adalah tentang lipid ya Uji ini cukup ya paling tidak kalian tahu ya kalau untuk penelitian biasanya juga tidak terlalu dalam ya kalau kalau kalian dipikirkan teknik kimia ya tapi paling tidak kalian paham tentang lipid ya oke ya nanti kalian ya di materi hari ini ya di mata kuliah organik tentang lipid ini nanti ya paling enggak layoutnya ada ini tujuan ya kalian biar tahu kenapa kok kita belajar ini ya ya ada definisi ya apa itu lipid ya jadi sebelum kita belajar lipid lebih dalam kalian perlu tahu dulu ya definisinya dari lipid itu apa ya terus fungsi lipid ya jadi apa sih fungsinya ya terus ada hubungan ya antara lipid dengan penyakit ya ada lagi klasifikasi ya lipidnya selesai secara umum ada dua ya simple and kompleks lipid ya jadi ada lipid yang simple sifatnya ada lipid yang kompleks ya ada lagi nanti transportasi plasma lipid ya nanti ada remacam-macam tipe dan fungsinya ya jadi lipoprotein ya lipoprotein artinya ada lipid dan protein gitu ya makanya namanya lipoprotein dan ada kesimpulan ya di akhir ini penjelasan nanti ya oke tujuannya ya jadi pembelajari atau perkulian hari ini saya berharap kalian bisa satu ini ya mendefinisikan dan tahu klasifikasi dari lipid ya saya berharap itu yang pertama yang kedua saya berharap tentang fisiologi dari lipid ya pentingnya lipid ya ya saya berharap kalian tahu yang ketiga ya saya berharap juga kalian tahu contoh-contoh dari simple and kompleks lipid ya jadi saya berharap kalian tahu contohnya apa jadi nanti ketika kalian ya beli bahan kimia atau nanti membaca hasil analisa gitu ya kalian nggak awam ya itu lipid atau enggak gitu ya kalau itu lipid simple atau kompleks gitu ya yang terakhir saya berharap kalian bisa tahu implikasi atau korelasi gitu ya antara lipid dengan kesehatan khususnya gitu ya oke ya itu beberapa tujuan yang saya harapkan ya dengan kita belajar tentang topik lipid ini ya ada yang bisa menjawab definisi ini saya mau ketanya dulu ya what are lipids ada yang mau menjawab apa sih lipid tuh ada yang tahu lipid itu apa ada yang tahu lipid apa sih lipid definisinya ada yang bisa menjawab ada yang bisa menjawab liah bisa menjawab liah apa liah gara-gara definisi lipid atau yang lain siapa yang mau menjawab boleh ya muti ya lupnah gimana apa definisi lipid itu lipid lemak bukan pak iya apa ya kan ada orang ngomong lemak-lemak gitu ya nah kira-kira apa definisinya kalau makan garengan tuh pak kan ada lemaknya pak iya iya tapi di konteksnya kita sebagai seorang chemical engineer gitu ya atau chemistry atau kemis gitu ya itu apa sih kalau definisikan lipid itu ya lemak itu apa sih ya makan kurengan ya aja lemaknya kurengan kalian goreng pakai minyak juga gitu kan oh ini pak sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak monogriserida, digriserida, phospholipid, glikolipid, terpenoid, dan lain-lain itu definisinya dari mana ya iya 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 oke itu sebabnya gak salah juga ya betul maksud saya itu definisinya dari mana yang kamu coba dari mana lupa sumbernya Lepna gimana sebenernya kenapa kenapa Lepna sebenernya jadi mana gak kamu cari jadi mana kalau saya apa sebenernya boleh apa aja dari wikipedia ya oke gak ada masalah ya kira-kira seperti itu betul juga gak ada masalah tapi kalau ditanya definisi kan itu terlalu panjang jadi kalau ditanya definisi ya jawabannya kan singkat kamu ditanya orang awam apa definisinya lemak jawabannya kayak gitu kan gak mungkin juga mestinya ketika ngobrol-ngobrol berdua kita coba simplify ya jawabannya lupa ya ya lipid adalah kalau saya buat definisi gitu ya itu adalah tadi ya jadi adalah molekul organik ya jadi yang sifatnya hidrofobik ya yang tidak larut air ya tapi larut di dalam pelarut organik gitu ya jadi ya jadi lipid tuh ini ya jadi molekul yang molekul organik gitu ya yang sifatnya hidrofobik ya jadi karena hidrofobik ya pasti tidak ya kelarutan jerukannya sangat kecil atau bahkan tidak larut gitu ya tapi dia larut di dalam pelarut organik ya pelarut organik itu kan sangat banyak ya ya tapi kelarutan di dalam pelarut organik pun juga macam-macam variasi ya tidak semua pelarut organik bisa melarutkan lipid juga gitu ya jadi ada nilai kelarutannya pasti ya masing-masing pelarut punya nilai kelarutan yang berbeda-beda ya untuk lipid yang sama ya dan definisi selanjutnya gitu ya ya bergi lipid ya atau lipid itu itu sangat pek gitu ya sangat ini ya sangat rigid gitu ya itu yang ada di dalam membran sel pelenjar atau plasma jadi di dalam membran sel jaringan gitu ya atau plasma itu ada lipids gitu ya ya intinya ya mungkin salah satu penyusunnya gitu ya termasuk penyusunnya di dalam lagi ya membran sel jaringan ya dan plasma yang ada di makhluk hidup gitu ya jadi lipid ya ini ya mungkin ya jadi kalau lebih detail ya mungkin sebabnya lupa tadi ya lebih detail lebih lengkap gitu ya tapi secara umum ya lipid seperti ini aja jadi sifatnya jendrung hidrofobik ya oke selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi lipid lipid ini ya termasuk komponen yang esensial gitu ya di dalam sistem biologisnya kita gitu ya jadi ya mungkin kalian gak temui lipid di dalam tubuh kita gitu ya jadi ya karena kalian temui ya makanya lipid ini termasuk salah satu ini ya komponen atau senyawa yang penting ya yang esensial di dalam tubuh atau ini makhluk hidup ya yang ada di dalam makhluk hidup ya ya lipid gitu ya salah satu fungsinya adalah sebagai untuk digunakan untuk ini ya menyimpan energi ya jadi yang digunakan untuk menyimpan energi itu adalah lipid yang rantai hidrokarbonnya ini ya ya intinya dia punya rantai hidrokarbon gitu ya itu biasanya lipid yang seperti ini digunakan untuk sebagai penyimpan energi atau cadangan energi gitu ya ya makanya lipid tersimpan di dalam tubuh kita gitu ya gak semuanya langsung di romba menjadi senyawa lain menjadi tenaga atau yang lain ya dia ada yang disimpan gitu ya yang nanti suatu saat akan dibungkar kalau kita butuh ya misalnya pas puasa atau pas ngapain gitu ya pas puasa karena kita tidak mengkonsumsi makanan minuman ya salah satunya kebutuhan tenaga kita ya jadi lipid yang disimpan tadi gitu ya di storage ya itu nanti akan dicoba dibungkar gitu ya menjadi macam-macam ya ya selanjutnya lipid ini juga ini ya sebagai penanda signalling ya ya di dalam tubuh kita ya nanti ada sedikit video ya gimana mekanismenya ya jadi ya persinyalan sel ya jadi ya fungsinya lipid ini untuk apa ya ya memberi sinyal ke sel jadi sel seperti apa ya nanti ada contohnya ya ya contohnya yang lipid digunakan itu adalah ini ya inositol triphosphat ya bentuknya seperti ini ya ini namanya inositol triphosphat ya dinamakan triphosphat karena fosfatnya ada 3 lihat ya fosfatnya ada 3 makanya dinamakan triphosphat ya inositol ya seperti ini OH-nya juga ada 3 ya hukosidroxinya ya ada 3 juga ya ini namanya inositol triphosphat ya atau orang juga bisa nyebut inositol 1,4 1,4 1,5 triphosphat karena letaknya ya letaknya disitu ya ini misalnya 1 ini 4 ini 5 ya karena letaknya itu makanya namanya bisa dinamakan ini bisa orang ingkat ya kalau kalian nanti di bidang biochemistry misalnya gitu ya orang kalau nyebut ini jangan bingung ya INS-P3 atau INS-3P atau IP3 ya jadi kalian gak boleh bingung nanti ketika kalian baca jurnal atau mungkin baca laporan penelitian orang lain bilang IP3 ya yang dimaksud adalah ini ya inositol triphosphat ini sangat umum ya ini makanya saya beri contoh karena inositol triphosphat ini penting untuk sel signalling ya jadi nanti untuk sel signalling apa nanti kita lihat ya sama-sama ya saya buatkan seperti ini ya jadi ini adalah pathway-nya dari inositol triphosphat ya jadi ada first messenger second messenger sehingga nanti dari second messenger baru-barulah ada respon sel ya jadi tubuh kita bertahap ya tubuh kita membuat respon sel itu membuat respon itu bertahap ya pasti di awal ada rangsangan ya ada messenger ada message first messenger-nya macam-macam ya ada ini extracellular ligand ya yang mengikat di G-protein ya jadi ini ada G-protein ya nanti baru ke second messenger ya second messenger-nya tadi ada inositol triphosphat salah satunya ya ya ini secara intracellular ya molekulnya ya intracellular molekul pulse ya nah sekarang sesuai yang saya bilang ya gimana sih padway-nya ini kita lihat video ya jadi kalau kalian sekarang menggunakan headset ya bisa ditolokkan headset-nya atau sekarang sound system-nya di ini ya oke ini saya coba berikan videonya ya bagaimana cell signaling-nya oke ya sudah terlihat videonya sudah terlihat semuanya sudah selamat menonton ya né ya 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 Oh ya, kalian dengar suaranya enggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke, saya ulang lagi. Kelihatan saya tadi belum share sound. Hey, everyone. This is where I'm going to talk about the inositol triphosphate, or IP3, pathway. So the IP3 pathway involves a first messenger response leading to a second messenger response leading to a cellular response. And I'll get into more detail on what each of these mean in a moment. So the first messenger is an extracellular molecule or an extracellular ligand, whether that be a hormone or some other molecule. And in this pathway, in the IP3 pathway, the extracellular ligand binds to a G-protein-coupled receptor. Now when the first messenger aspect of this pathway becomes activated, it leads to the activation of a second messenger response. Now the second messenger is an intracellular molecule. And in this IP3 pathway, those intracellular or second messenger molecules are either IP3, inositol triphosphate, diacelgrisorol, or DAG, and calcium. And I'll get into more detail on what each of these does a little bit later. So I'm going to show you this molecule here, PIP2, or phosphatidyl inositol 4,5-bisphosphate. And I show you this molecule because PIP2 actually acts as a precursor molecule for the formation of DAG and IP3. So if you look at this molecule here, PIP2 can get cleaved essentially in half. The first top half of this molecule can get cleaved off of PIP2. And this is essentially what DAG is. It forms DAG. And the bottom part of this molecule can also get removed. And this is IP3. So essentially, PIP2 acts as a precursor molecule for other second messengers, including diacelgrisorol and inositol triphosphate. So here is the cell membrane with a G-protein couple receptor and a phospholipase C. We'll talk about what phospholipase C does in a moment. So with the G-protein couple receptor, if the cell is presented with a ligand, a ligand that binds to a G-protein couple receptor, the G-protein couple receptor can become activated. And it can lead to an activating response and lead to the activation of phospholipase C. Now, phospholipase C is, as its name suggests, it is an enzymatic reaction that involves phospholipids. And what it does is it actually acts on PIP2. And what it does is phospholipase C is the enzyme that is responsible for cleaving PIP2 in half. It will actually chop PIP2 into IP3 and DAG. So IP3 enters into the cytosol wall, DAG remains associated with the plasma membrane. Now, the endoplasmic reticulum becomes very important in this pathway. And there is a channel located on the endoplasmic reticulum, and that is an IP3 calcium channel. And the endoplasmic reticulum contains high concentrations of calcium. And what happens is that IP3 that has been liberated from PIP2 actually travels, it binds to the IP3 calcium channel, and it actually opens that channel, releasing or allowing calcium to travel down its concentration gradient from the endoplasmic reticulum into the cytosol. So now cytosolic calcium levels begin to increase in concentration. Now that we have increased calcium and we also have DAG, there is also another kinase that's important in this pathway, protein kinase C. And what happens is that DAG and the calcium actually lead to the activation of protein kinase C. And what happens is once protein kinase C becomes activated, as its name suggests, it's a kinase, it leads to phosphorylation of target proteins within the cell. This ultimately leads to that cellular response. So I'm going to quickly go over what are the first messengers, what are the second messengers, and how it leads to the cellular response once more. So in this pathway, the extracellular ligand represents the first messenger, it binds to G protein couple receptor. PIP2 becomes cleaved into two second messengers, one is IP3, the other is DAG, and another second messenger is the calcium. The calcium also becomes released from the endoplasmic reticulum and then with DAG leads to the activation of protein kinase C, which then leads to phosphorylation of target proteins. This is the cellular response as part of this pathway. Anyways guys, that was a quick lesson on the IP3 calcium pathway. I hope you found this lesson helpful. If you did, please like and subscribe for more videos like this one. And as always, thank you so much for watching, and I'll see you next time. Thank you so much for watching, thank you so much for watching, thank you so much for watching. Jadi lipid itu tadi, ada fat soluble vitamins, ada steroid, hormon steroid, ada prostaglandin. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang saya coba tunjukkan, strukturnya seperti apa, steroid itu seperti apa. Ini ada hubungan, korelasi antara lipid dengan penyakit. Jadi mungkin semoga kalian dengan mempelajari mata kuliah, ini bisa aware dengan kesehatan kalian. Ini ada beberapa penyakit yang mungkin ada korelasinya dengan metabolisme lipid di dalam tubuh kita. Beberapa penyakit itu antara lain. Pertama, atherosclerosis. Ada yang tahu penyakit ini? Apa penyakit ini? Nama lainnya apa penyakit ini? Atau seperti apa penyakit ini? Ada yang tahu? Atherosclerosis. Amranjani tahu? Nyakit ini? Pembentukan lemak di ini ya, Pak. Iya, Pak. Di hinding arteri. Oke, boleh ya. Gambarannya seperti ini. Ini arteri kita. Pemburu arteri kita. Kalau normal itu seperti ini. Kalau atherosclerosis, itu mulai ada plak. Plak itu lemak, bisa lemak, bisa yang lain. Kalau plaknya masih cekit, ya artinya darah atau ini masih bisa transport. Masih bisa lewat. Tapi kalau ini makin lama, dia makin menyumbat istilahnya. Si plaknya ini. Artinya kan ada penyumbatan. Ini nggak bisa transport lagi darah kalian. Kalau lama-lama, memburu jarahnya nggak kuat. Ininya jalan terus. Bisa pecah. Bisa pecah, bisa bengkak, bisa macem-macem. Ini namanya atherosclerosis. Kalau yang sudah parah, ya seperti ini. Jadi plaknya ini benar-benar menyumbat. Tapi kalau yang masih belum parah, ya hanya ada sembarang kecil. Tapi daerah masih bisa lewat. Tapi ini udah nggak normal. Karena yang bisa transport hanya sedikit. Bukan seperti normal seperti ini. Nggak normal lagi. Itu namanya atherosclerosis. Yang kedua ada penyakit koroner. Koroneri arterikisis. Hampir sama dengan ini, arteriosclerosis. Kalau ini ada di koroner. Ada di arteri koroner. Koroner ada di mana? Nanti kalian bisa cari. Kalau ini, intinya ada di arteri. Tapi kalau ini spesifik. Ada di koroner. Dekat jantung. Jadi kalau yang sehat, seperti ini. Kalau sehat, kalian lihat nggak ada apa-apanya. Kalau buruhnya tetap seperti buruh. Seperti pipa yang masih baru. Tapi kalau sudah ada pelaknya, ini kelihatan. Nanti kalau sebanyak, seperti ini. Jadi dia blocking. Dia akan menyumbat. Blocking. Itu namanya pihak yang kedua. Koroneri arterikisis. Yang ketiga ada obesity. Atau kegemukan. Kalian mungkin bisa ngecek. Orang-orang teman kalian di Fakultas Kesehatan Masyarakat biasanya menggunakan ini. Bagi mass index. Ini ukuran. Untuk menentukan kalian itu normal. Atau overweight. Atau seperti apa. Itu ada ukurannya. Kira-kira mereka pakai ini. Jadi kalau kalian punya teman yang di jurusan. Atau kuliah di jurusan kesehatan masyarakat mestinya familiar dengan gambar ini. Nanti kalian bisa hitung sendiri juga tubuh kalian. Tubuh kalian ini berapa sih nilainya? Kalau tubuh kalian itu nilainya 20 ya normal. Tapi kalau tubuh kalian nilainya 25 ya sudah overweight. Berarti sudah mulai warning, alarm untuk kalian sendiri. Kira-kira itu. Penyakit yang ketiga ada obesity. Yang keempat ada sindrom metabolis. Atau metabolik sindrom. Di metabolik sindrom ini macam-macam. Di sini kalau saya gembarkan ada buah. Buah gitu ya. Ada buah apel dan sebetulnya. Buah apa ini? Ada yang tahu? Buah apa? Bir, Pak. Bir, ya. Boleh, Bir. Buah apa dan buah Bir? Boleh. Jadi, kita bisa lihat obesity juga dari situ. Dari bentuknya, apple seed. Artinya bentuk apel atau bentuknya seperti apa. Kalau laki-laki itu lebih dari 0,5 itu sudah termasuk obesity. Jadi, kalau cewek itu kan beda. Jadi, lebih dari... Oh, salah ya. Kalau cowok itu bukan 0,5 ya. Lebih di atasnya 0,9. Kalau cewek itu 0,8 di bawahnya. Jadi, kalau kalian punya central obesity-nya segitu, berarti kalian sudah bisa overweight atau overweight. Bahkan. Jadi, itu yang lebih penting. Ini hanya pengetahuan saja. Pengetahuan umum saja. Kita tidak belajar detail. Karena mata kuliah ini yang lebih ditentukan adalah lipidnya. Bukan penyakitnya. Penyakit ini hanya sekitar tambahan. Biar kalian tahu. Yang kelima ada hipertensi. Apa itu hipertensi? Apa itu hipertensi? Apa hipertensi? Tekanan darah tinggi bukan, Pak? Iya, tekanan darah tinggi. Di darah tinggi juga karena lipid. Dia dihubungi dengan lipid. Jadi, kalau kalian karena jarahnya sudah tidak di atas normal, berarti kalian bisa ngecek. Kadar lipidnya mulai diawasi. Apa jalan-jalan saya lipidnya tinggi atau seperti apa. Apa yang saya makan. Selama ini saya mungkin banyak makan gorengan atau makan minyaknya juga tidak baik atau seperti apa. Mulai diawasi. Jadi, masa muda kalian itu paling enak. Metabolisme ada di puncaknya. Nah, di masa-masa kalian umur 20-30an itu masih puncaknya. Metabolisme sangat bagus-bagusnya. Tapi kalau kalian salah konsumsi atau salah makan, dan lain-lain, bisa saja. Beberapa penyakit ini mulai terlihat. Ibitnya. Jadi, metabolik sindrom itu juga macam-macam. Kalian sering hilang fokus, itu sudah metabolisme sindromnya mulai terganggu. Jadi, kalau kalian sekarang kuliah, sering hilang fokus, tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Ini juga bisa dibilang berjala. Jadi, metabolik sindrom, makanya dinamakan metabolik sindrom, itu karena simptomnya itu banyak. Jadi, kalian jangan menyepelekan. Jadi, kalau kalian merasa sekarang kurang bisa fokus, kuliah apapun, atau mengerjakan apapun, jangan kuliah. Kalian tidak bisa fokus. Kalian mulai introspeksi diri. Apakah ada sindrom metabolik di saya? Jadi, kalau kalian merasa itu, segera mungkin, kalau seorang salah kan bertobat, tapi kalau ini sudah mengajikan kesehatan, segera mungkin kembali ke jalan yang sehat. Entah berolahraga, entah mengkonsopsi makanan yang lebih bagus. Kebanyakan anak kos ini kan cari makanan yang murah, siap saji, dan lain-lain. Itu mungkin mulai introspeksi diri. Apakah makanan yang saya selama ini konsumsi itu sehat, atau seperti apa. Jadi, mungkin yang masih belum merpas, yang di rumah, itu kan makanan masih cukup terkenjali, selama yang dimasak di rumah juga fokus. Jadi, untuk yang anak-anak kos ini, saya pesen, kalian kan 4 tahun di sini, jadi tolong perhatikan pola makannya. Karena nanti ketika kalian kerja, itu kan juga tes kesehatan. Di tes kesehatannya dulu, sebelum kalian offering salary, dan lain-lain, ada step untuk tes kesehatan. Jangan sampai kalian gagal di situ. Karena 4 tahun itu adalah akumulasi. Jadi, ketika tes itu kan kalian mau merubah dalam waktu satu hari, ketika besoknya mau tes kesehatan, itu kan hampir tidak mungkin sebenarnya. Jadi, tolong mulai diperhatikan. Jadi, kalau kalian kerja di BUFS, atau bahkan yang besar, BUMN yang besar, kesehatan itu bisa jadi faktor tentu kalian gagal atau enggaknya. Jadi, setelah semua tahapan user, HRG, dan lain-lain selesai, kesehatan itu jadi penentu. Sebelum kalian nanti sign in contract, atau offering salary. Jadi, jangan sampai gagal di situ. Saya ingatkan. Mulai dijaga. Nanti tiba-tiba kalian tes di perusahaan, gagal, cuma gagal-gagal kesehatan. Itu jadi kurang bagus juga. Oke, itu sindrom. Sindrom ini sangat banyak. Ini kalian bisa lihat sendiri. Sindrom-sindrom apa saja metabolisme. Jadi, sekarang kalau kurang fokus, atau bisa fokus, mulai interspeksi diri. Apakah hubungannya dengan kadar lemak saya, atau lipid saya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke klasifikasi lipid. Lipid tadi jawab saya katakan, kalau tidak ada dua. Ada simple and complex lipid. Simple lipid itu ada fatty acid. Ada triacil gisterol, ada steroid, atau kita bisa kenal kolesterol. Jadi, kalau kalian orang awam bilang kolesterolnya tinggi. Kolesterol itu berarti steroid. Ada juga satu lagi kompleks lipid. Kompleks lipid ada, ini yang perlu kalian tahu, ada fosfolipid, ada spingolipid, ada glikolipid. Ini yang akan kita pelajari. Jadi, kita tidak perlu pelajari banyak, terlalu punya. Ini beberapa saja yang perlu kalian ketahui. Ya, umum ini masih sifat. Kalau kalian ingin belajar lipid yang lain, simple and complex lipid yang lain, bisa. Referensinya sangat banyak. Ya, ini contoh ya. Fatty acid bentuknya seperti ini. Ya, ingat. Ini ada change, hijau karbon change. Ini ada apa? Gugus apa ini? Gugus apa kemarin? Ester. Gugus Ester. Lebih spesifiknya apa, menurut ini? Ya, itu tuh. Ya, udah betul juga, tapi pasti kurang spesifik. spesifiknya apa? Apa, Amran Jini? Spesifiknya? Atau yang lain? Silahkan. Ini gugus apa namanya? Ini yang di ujung ini, di ujungnya fatty acid yang di kanan ini, gugus apa? Kemarin kita udah bahas ya, sering kalian bahas ya. Gugus apa namanya? Lia? Tau Lia? Atau Korina? Tau? Gugus apa itu? Gugus apa itu? Sosilo? Tau gak Sosilo? Gugus apa ini? Sosilo? Jawa? Tau gak Jawa? Ini gugus apa? Jawa? 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 Gugus apa namanya? Noval. Mana Noval? Noval? Ini gugus apa ini? Yang ada di kanannya fatty acid ini. Kalau yang warna orange-orange ini semuanya ini adalah hidrokarbon. Yang jadi pertanyaan ini gugus apa? Tadi jawabannya yang pernah jadi udah betul. Ini bisa juga, ada di ester juga ada. Tapi spesifiknya namanya gugus apa? Apa namanya? Masa lupa ya. Kan mau ujian loh ya. Salvianti. Gugus apa Salvianti? Salvianti. Salvianti. Gugus apa namanya? Salvianti. Salvianti. Mana nih kok gak jadinya jawab? Iya pak. Gugus apa? Gugus apa? Saya taunya itu esternya itu pak. Iya. Nanti siapanya meranjungi ester. Tapi yang saya tanya, gugus spesifiknya apa? Apa Salvianti? Atau yang lain? Yang tau siapa? Silahkan. Anissa gimana Anissa? Tau Anissa? Asam karboksilat. Iya asam karboksilat. Berarti gugusnya apa namanya? Gugus apa? Karboksil. Iya karboksil. Betul bagus loh ya. Ini namanya gugus karboksil. Kalau kalian lihat COO ini, ini gugus karboksil. Ini karboksil. Ini intinya adalah lipid. Ya ini ya. Ada hidrokarbon sains dengan ini. Itu aja intinya. Oke ya. Ini struktur dari fatty acid. Fatty acid. Membawa adalah triacyl glisterol. Dinamakan triacyl karena asilnya ada tiga. Ini. Satu, dua, tiga. Enggak. Ini strukturnya glisterol. Ini strukturnya glisterol. Sedangkan ini itu adalah asil. Makanya namanya triacyl glisterol. Ini ada tiga. Fosfolipid. Dinamakan fosfolipid karena di sini ada fosfat. Lipid yang terikat dengan fosfat. Namanya fosfolipid. Ini selanjutnya ada steroid atau kolesterol. Terus strukturnya seperti ini. Steroid. Ada glikolipid. Terangkat terikat dengan karbohidrat. Case-nya hanya itu. Oke ya. Nanti kita coba breakdown satu-satu. Pertama, simpelipid. Tadi ada fatty acid. Fatty acid itu ada asam karboksilat dengan lantai hidrokarbon yang panjang. Tadi sudah ada gambarnya. Sifatnya amfifatik. Secara umum. Secara alamnya sifatnya seperti itu. Karena dia punya gugus hidrofilik dan hidrofobik. Kalau saya tanya, gugus hidrofiliknya yang mana? Yang mana gugus hidrofiliknya? Dari tadi, Nisa? Gambar tadi yang mana, Nisa? Yang hidrofilik yang mana? Dari gambar sebelumnya tadi? Yang hidrokarbon chancenya atau yang karboksilik grupnya? Yang mana? Yang mana, Nisa? Hidrofiliknya yang mana? Yang bagian, kalau yang chancenya itu hidrofobik ya? Oke. Berarti yang hidrofiliknya? Hidrofiliknya yang ada berikatan dengan karboksil. Ya, karboksilik grup ya. Gugus karboksil ya. Jadi, gugus karboksil itu adalah hidrofilik. Sedangkan hidrokarbon chancenya itu adalah hidrofobik. Jadi, sifatnya ambifatik karena di dalam satu molekul atau satu senyawa punya dua sifat. Ada yang sifatnya hidrofilik, ada yang sifatnya hidrofobik. Ya, kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Ya, jadi kalian ingat-ingat. Yang single bone gitu ya. Itu adalah jenuh sifatnya. Ya, jadi kalau kalian ditanya yang jenuh ya berarti ikatan tunggal. Ya, kalau tidak jenuh itu ada ikatan rangkap. Ya, double, all, triple bone. Ya, jadi linear chain-nya ada dua jenis ya. Ada jenuh dan tak jenuh. Ya, kalau tak jenuh itu ada ikatan rangkap atau tiga. Ya, double, all, triple bone. Tapi kalau ikatannya tunggal, ini namanya saturated bone. Ya, ikatan yang jenuh. Ya, itu bedanya. Ya, gugus karboksilatnya itu adalah hidrofilik. Ya, sedangkan hidrokarbon chancenya adalah hidrofobik. Ya, bisa kita buat seperti ini. Ya, karena hidrokarbon chancenya ini lebih dominan. Di fatty acid. Semakin panjang juga artinya makin dominan. Jadi secara umum biasanya insoluble. Jangan larut di air. Jadi sifatnya umumnya seperti itu. Ya, kalian kemarin sudah belajar ya. Seperti alkana. Ya, makin panjang rantainya juga semakin sulit larut di dalam air. Ya, contohnya kalau kalian di lab ada heksan. Mungkin gitu ya. Heksan, kalian juga sudah lihat. Kayak disampurkan dengan air atau aqua gas juga tidak larut. Itu contoh saja. Heksan baru C6. Apalagi ini fatty acid. C-nya mungkin lebih dari 6. Jadi semakin panjang rantainya, hidrokarbon chancenya, kemungkinan dia juga akan makin sulit larut di dalam air atau bahkan tidak larut. Ya, fatty acid ini biasanya di dalam plasma itu akan ditransportasikan. Jadi ditransportasikan dengan protein. Jadi dia akan dipindahkan. Dipindahkan si fatty acid ini di dalam plasma itu dengan bantuan protein. Ya, ini ada beberapa plasma. Jadi plasma fatty acid itu adalah ester dari macam-macam ini. Bisa dari triacil feserol, ada kolesterol, ada fosfolipid. Asalnya dari situ. Panjangnya, macam-macam. Di mamalia, termasuk kita. Mulai dari C16 sampai C18. Ini variasi. Jadi macam-macam. Nanti kalian akan lihat. Contohnya, kalian kenal. Ada asam kalmitat, asam oleat, asam linoleat, asam stearat. Itu contoh-contohnya. Ini bentuknya. Kalmitat itu seperti ini. C berapa, H berapa, O berapa? Kalau saya tanya. Asam kalmitat. Ada yang tahu? Ada yang bisa ngitung itu? Kan tinggal ngitung aja itu. C berapa, H berapa, O berapa? Berapa ini? Gak aja yang ngitung ini. Berapa itu? Coba. C berapa? C berapa, H berapa, H berapa, O berapa ini? C berapa, H berapa, O berapa ini? C 16, H 32, O 2, Pak. Ya, C 16, H 32, O 2. Itu jawabannya. Tadi kan sudah saya berikan rumusnya, simpelnya seperti apa. Kalau kita flashback dan kalian lihat ini. Ini kan saya berikan ini. Kalau hidrophobic change-nya itu punya equation seperti ini. CH3, CH2 sebanyak N kali. Nnya kalian hitung aja. CH2-nya ada berapa kali. Ada terakhirnya COH aja. Itu parmitat. Kalau oleat, ada yang tahu? Berapa oleat? Gambarnya seperti ini, kira-kira oleat. CH berapa, H berapa, O berapa? C berapa itu? Hitung aja. CH2-nya ada berapa? CH-nya ada berapa? Yang ujung ini kan pasti CH3. CH3 kan hanya di ujung-ujung aja. Ada yang tahu berapa? Kalau oleat ini. CH18, Pak. CH18, ada berapa? CH34. O2. Oke, betul. Kalau saya tanya sekarang, Paulina. Ini hidrokarbonnya jenuh atau enggak jenuh asam palimunat ini? Oke. Jenuh, Pak. Ya, betul. Bagus. Nah, jenuh. Kalau asam oleat? Asam oleat? Ada double bone-nya ya, Pak? Ya, ini ada double bone-nya ini. Berarti apa? Berarti apa? Jenuh atau enggak jenuh? Hidrokarbon chain-nya. Oke. Bagaimana, Lutna? Enggak jenuh, Pak. Ya, unsaturated. Jadi kalau ini hidrokarbonnya itu adalah full saturated. Tapi kalau ini kombinasi ya, ada yang hidrokarbonnya ini itu adalah saturated, yang ini adalah unsaturated. Ya, ini bentuknya cis. Jadi kalau ada cis dan trans, ya ini cis. Makanya kalian mengenal lemak cis, lemak trans gitu ya. Ya, ini adalah cis. Asam oleat adalah cis. Sedangkan asam linoleat, itu punya dua double bone. Ini double bone-nya ada dua, ini satu. Ini C berapa? Biar kalian tahu juga, linoleat ini C berapa, H berapa, O berapa. Juga adanya dua double bone sini. C berapa itu? Tidak akan dihitung, kan? C berapa? C 18. Ya? 32. O-nya? Dua. Dua, oke. Betul ya. Linoleat dan asam linoleat hampir sama. Ya, sama-sama C 18. Hanya berbeda single and two double bones. Ya, ada one double bones and two double bones. Jadi hanya berbeda dua, H. Karena ada dua ikatan rangkap. Sama, secara umum sama bentuknya. Ini juga cis. Ini cis-cis. Jadi ini sama. Ini namanya tak jenuh. Dua ikatan tak jenuhnya. Bedanya hanya di situ. Ini contohnya. Satu lagi ada asam setiarat. Ini full jenuh. Saturated hidrokarbon. Itu beberapa asam lemak yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau kalian nanti belajar asam lemak atau mungkin ikut penelitian saya tentang biodiesel, sintesa. Ya, artinya kalian perlu belajar ini. Dan nanti kalian juga akan menganalisa ini. Ini termasuk asam apa? Standardnya apa dan seperti apa? Ini hanya pengenalan saja ya. Kita agak bicara lebih jauh dari ini ya. Tapi paling enggak ketika ujian, kalian diminta menggambar atau ini, tahu ya ini asam lemak apa. Oke. Di dalam asam lemak ada yang namanya derajat kejenuhan. Degree of saturation. Jadi di dalam asam lemak ada istilahnya itu ya, derajat kejenuhan. Makanya tadi ada yang namanya hydrokarbon stage-nya itu ada yang saturated bonds, ada yang unsaturated. Jadi yang double or triple bonds itu unsaturated. Sedangkan yang single bonds adalah saturated. Jadi karena adanya perbucaan itu, ya tadi contohnya sama-sama C18, tapi bisa jenuh, bisa enggak jenuh. Makanya kita bisa mengukur dari terajat kejenuhannya. Asam lemak ini ya tadi, kalau tidak ada double bonds, artinya saturated. Dan biasanya bentuknya adalah trans. Sedangkan kalau ada satu atau lebih double bonds, ya tergantung. Kalau satu yang namanya monosaturated, Mono unsaturated, maaf juga. Tapi kalau lebih dari satu, bisa kalian bilang polyunsaturated. Biasanya bentuknya cis. Makanya tadi saya bilang yang ada ikatannya bentuknya cis. Sedangkan yang saturated, yang tidak ada ikatan rangkapnya, itu biasanya bentuknya adalah trans. Jadi ada lemak cis, ada lemak trans. Jadi kalau kalian dengar orang awam bilang, ini atau pas promosi minyak atau apa, ini kandungan lemak transnya sekian. Berarti kalau ada lemak transnya, itu adalah jenuh. Ini gemparan yang tadi saja. Kita kembali yang tadi. Ini contoh. Ini ada saturated fatty acid, ini ada unsaturated fatty acid. Ada yang tahu artinya 0 ini apa? Kok ini 12.0, 16.0, 18.0? Ada yang tahu artinya apa? Tadi ada setiarat kan ya? Setiarat tadi, sekarang bisa tulis 18.0. Apa artinya itu? Ada yang tahu? Kalau unsaturated kok dibilang 18.1, 18.2? Kenapa? Ini kan tadi sudah ada gambarnya. Ini oleh juga ada. Lihat tadi juga ada. Kenapa? Apa artinya? 18.1, 18.2 itu apa artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya apa? Silahkan tebak ya. Tadi kan sudah ada gambarnya. Harusnya misalnya kalian punya hipotesa atau punya tebaan. Apa sih artinya itu? Karbon sama pasangan double bond-nya. Oke, betul ya. Double bond-nya. Ya, betul ya. Kalau 0 itu artinya dia nggak punya ikatan rangkap. Makanya 0. Satu rated. Kan satu rated tadi adalah yang ikatan tunggal. Makanya 0 double bond-nya. Sedangkan ini punya. Ya, tadi asam linoleat atau oleat sama-sama 18C. Tapi jumlah double bond-nya kan beda. Tadi oleat hanya punya satu. Linoleat hanya punya dua double bond. Atau kita bisa bilang polyunsaturated. Ini monounsaturated. Ya, betul jawabannya. Artinya 0 itu ini. Jadi ini adalah jumlah karbon-nya. Ada berapa sih jumlah atom karbon-nya? Sedangkan ini 0 itu adalah mencerminkan jumlah ikatan rangkapnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada asam arachidonat. Kira-kira ini. C-nya 20. C 20, H berapa, O berapa. Tapi yang pasti C-nya 20 jumlahnya. Sedangkan ikatan rangkapnya ada 4. Ini termasuk juga polyunsaturated. Betul ya, jawabannya apa-apa ini. Itu adalah ikatan rangkapnya. Maka bisa tunjukkan gambarnya. Biar kalian ada bayangan. Sekarang ada yang namanya asam lemak esensial. Karena penting untuk tubuh. Untuk metabolisme. Salah satunya adalah asam linoleat. Asam linoleat ini penting. Kenapa penting? Karena dia adalah precursor. Dari asam arachidonat. Karena precursor. Maknanya ini maknanya esensial. Ini asam linoleat. Tengkati. Tengkati. 18.2. Selain itu, dia juga regulator. Selain jadi precursor, dia juga regulator untuk metabolisme, asam, arachidonat. Biasanya ada ketika orang-orang diet misalnya. Jadi, regulator ketika orang melakukan diet. Biasanya ini cukup penting. Untuk mengatur keseimbangan, rasio. Ini asam alfa linoleat. Jadi, kalau ini adalah linoleat. Ini linoleic. Asam linoleic ini juga termasuk salah satu asam lemak yang esensial, yang penting. Jadi, kalau linoleat itu untuk mengatur, untuk precursor ini, untuk sintesa asam arachidonat. Tapi kalau asam linoleat, itu untuk mengatur metabolisme asam arachidonat. Jadi, satunya itu untuk mensintesa, satunya untuk mengatur metabolismenya. Beda. Ini 18.3. Asam arachidonat sendiri ini. Jadi, ini akan disintesa menjadi ini. Jadi, 18.2 menjadi 18.24. Ini 24. Maaf, ya. Ini 24. Sedangkan ini untuk mengatur metabolismenya ini. Jadi, ini esensial, penting. Dinamakan penting karena seperti sebelumnya, di matakulat sebelumnya, karena tubuh kita tidak bisa mensintesanya. Jadi, kalau tubuh kita bisa mensintesanya, ini bukan penting. Kemarin kan juga ada protein esensial. Kita sudah belajar, kalian. Sekarang juga ada asam lemak yang esensial. Ada linoleat dan alfa linoleat. Ya, penting ya, ketika untuk misalnya orang diet. Jadi, salah satunya. Ya, kalau kekurangan, kalian bisa ada dermatitis. Terus, fungsi membran kalian juga berkurang. Itu kalau kekurangan. Asam-asam esensial ini. Ya. Ada yang tahu dermatitis itu apa? Ada yang tahu? Apa itu dermatitis? Penyakit seperti apa dermatitis itu? Atau mungkin kalian pernah dengar yang namanya eksim? Pernah dengar penyakit namanya eksim? Ya, dermatitis itu ya ini. Gembar ini kalian bisa menangkap apa? Kalau lihat gembar ini apa sih? Ini gembar ini, ini representasi saja. Tapi apa? Kalian bisa lihat. Gembar ini apa? Peradangan kulit ya, Pak? Ya, peradangan kulit. Atau gatal. Jadi, kalau tubuh kalian gatal atau muncul ruam. Atau bercah-bercah warna merah di jatal gitu atau ini gitu ya. Tapi ini nggak menular ya. Ini bukan menular. Jadi, ini punya penyakit yang bukan menular. Kalau kalian merasa ini, ya kalian mungkin salah satunya bisa menebak. Punya hipotesa. Saya jangan-jangan kekurangan ini ya. Asam lemak esensial. Kalian mulai sekarang kan tahu. Jadi, kan ini nggak terjadi di setiap orang. Jadi, kalau tubuh kita kekurangan, indikasinya ya ini. Dermatitis itu salah satu saja indikasi. Jadi, kalau kalian mulai merasa gatal, merah-merah, buntal-buntal atau kan apa gitu ya. Yang mungkin bukan karena nyamuk gitu ya. Ya, berarti mungkin itu dermatitis. Kalau dokter kalian memponis, ini dermatitis. Atau radang kulit. Atau mungkin eksim gitu ya. Ya, berarti kalian salah satunya bisa karena ini ya. Karena kekurangan ini ya. Esensial fatty acid. Ini contohnya ya. Kalau kalian foto, ini saya coba fotokan. Jadi, seperti ini ya. Kalau kalian pernah mengalami kulit seperti ini, ya ini. Jadi, ini kalau masih merah doang. Ini sudah gatal gitu ya. Mungkin kalian garuk, jadilah blisters. Seperti ini. Kalau kalian sampai garuknya lebih parah, sampai dia bintolnya ini ya. Kalian mungkin, apa ya. Kalian lebih tekan gitu ya misalnya. Itu namanya flaking ya. Ya, seperti ini ya. Ya, kalau ini kita lihat dengan SEM gitu ya. Misalnya scanning elektron mikroskopi. Ya, kalian lihat. Mengerikan gitu ya. Ya, kalau kalian lihat dengan mata telanjang seperti sekarang, ya biasa aja. Oh, gatel. Lagi garuk gitu ya. Tapi kalau kalian pelajari mikroskopinya, lebih setel berapa kali ribu berbesaran gitu ya. Ya, mengerikan sebenarnya. Ya, itu ya. Ya, itu namanya eksim atau germatitis ya. Atau ragang kulit ya. Ya, sedangkan araki jolat sendiri juga penting gitu ya. Jadi, linoleat itu penting. Asam linoleat penting. Araki jolat pun juga penting. Ya, jadi kalau linoleat ini pentingnya kenapa? Kalau linoleat ini kurang jumlahnya ketika kalian diet. Ya, jadi kalau asam linoleat ini kurang jumlahnya, ya araki jolat ini yang nantinya akan berperang. Ya. Oke, ya. Jadi, ini ya mungkin tiga dari beberapa asam lemak yang penting. Jadi, ada linoleat, alfa-linoleat, dan araki jolat. Ya, selanjutnya ada omega-3. Jadi, ini ada asam lemak omega-3. Ini masih masuk simple lipids. Ya. Ya, dinamakan omega-3. Ya, gitu ya. Karena asam lemak ini adalah tertusun dari ini, ya. Polyunsaturated. Artinya, ada lebih dari satu ikatan rangkap. Ya. Dengan first double bond-nya itu ada di C nomor 3. Dari ujung metilnya, CH3. Ya. Jadi, kalau ada itu namanya omega-3. Ya. Ada ikatan rangkap di C nomor 3. Ya. Gunanya apa, gitu ya? Omega-3 ini? Ya, untuk mengurangi triglycerin. Ya. Mengurangi tekanan jarah. Ya. Mengurangi penyakit jantung. Ya. Resikonya bisa kita kurangi. Kita minimalisir. Ya. Sumber utamanya ada di ikan. Ketika kalian banyak mengkonsopsi ikan, gitu ya. Ya. Itu berarti sumber, salah satu sumber omega-3. Ya. Contohnya, tadi, lafalinoleat. Ya. Ada EPA, ada DHA. Makanya kalian sering dengar, ya. Ada kandungan DHA-nya, gitu misalnya. DHA itu yang ini, ya. DHA itu yang ini, ya. Jadi, kalian jangan bilang DHA-DHA, tapi nggak tahu apa DHA itu, ya. DHA itu ini, ya. DHA itu yang ini, ya. Ini namanya omega-3. Ya. Ngitungnya dari ujung metil. Ya. Ya. Ini EPA. Ya. Eicosapentanoic Acid. Ya. Ini juga sama. Tiga kalau ngitung dari ujungnya. Satu, dua, tiga. Ya. Jangkanya terakhir ada DHA. Ya. Satu, dua, tiga. Ya. Ini namanya omega-3. Salah satu contoh asam lemak yang termasuk omega-3. Ya. Sumber utamanya dari ikan. Ya. Ada omega-3, ada omega-6. Ya. Omega-6 sama dengan omega-3, ngitungnya dari C nomor 6, ya. Dari ujung metilnya. Ya. Jadi. Ya. Dia juga bisa mengurangi kolesterol. Ya. Sumber utamanya ada di minyak vegetable oils. Ada di nuts, kacang-kacangan. Ya. Ya. Jadi kalau kalian kacang-kacangan, ya itu salah satu sumber dari omega-6, ya. Contohnya ini, ya. Linoleat. Ya. Sama linoleat. Ini termasuk omega-6. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya. Itu contohnya. Ya. Ada lagi asam arakidunat, ya. 24, omega-6. Ya. Ini ditemukan, atau bisa kalian temukan di minyak-minyak. Ya. Minyak yang asamnya jadi biji-bijian. Ya. Ya. Tadi makanya nuts itu, ya kacang-kacangan, ya. Biji-bijian, ya. Itu ada asam arakidunat. Ya. Itu juga baik, ya. Omega-6. Ya. Ada epat juga, ya. Ini tadi omega-3 kalau epat, ya. Nah, epat tadi ditemukan di minyak ikan, ya. Ya. Sekarang selanjutnya ada triasil bisrol, ya. Ya, dinamakan triasil karena ini, ya. Triester. Ya. Esternya ada tiga. Ya. Atau yang orang bilang lemak, ya. Lemak itu adalah ini. Triasil glicerol, ya. Jadi kalian kalau bilang lemak, lemak dan lipid itu, ya tadi, ya. Lipid itu banyak. Ya. Ada fatty acid, ya. Ada simple and complex lipid, ya. Jadi lemak itu, ya, bagian dari lipid, ya. Jadi kalian jangan bilang seperti tadi di awal, ya. Ketika saya tanya, Lemak itu apa lipid, ya, Pak? Ini, ya. Sekarang kalian baru tahu, ya. Jadi lemak, ya. Lemak sendiri, ya. Lemak itu adalah triasil bisrol. Ya. Jadi triester-nya itu terikat dengan glisterol. Ya. Triasilnya mengikat dengan glisterol. Tadi gambarnya, ya. Jadi ada rangka glisterol yang nantinya akan terikatan dengan tiga asil. Ya. Sehingga namanya triasil bisrol. Ya. Jadi ini juga merupakan konstituen untuk ini, ya. Untuk dietary lipids, gitu ya. Ya. Disimpan juga sebagai cadangan energi. Ya. Disimpan di sel lemak, gitu ya. Atau ya kita bisa sebut sebagai agiposit. Ya. Ya, tapi dia bukan bagian atau komponen dari membran sel. Ya, ingat ya. Dia bukan komponen atau bagian dari membran sel. Ya. Lemak ini bukan bagian. Ya. Dan lemak ini bisa sebagai, ya, thermal insulation. Ya. Penahan panas. Ya. Layarnya. Ya. Nah, ini, ya. Jadi ini adalah glisterol. Ya. Glisterol itu seperti ini. Punya tiga OH itu namanya glisterol. Ya. Dengan rantai seperti ini, itu adalah glisterol. Glisterol ini terikat dengan tiga asil. Ya. Ya. Ini asil. Ya. Dengan ini, ya. Rantai ini. Rantai hidrokarbon change-nya ini nanti bisa beda-beda. Antara ketiga asilnya ini. Yang penting hasilnya ada tiga. Ya. Jadi ada glisterol, ada tri-asil. Ini nanti akan jadi tri-asil glisterol. Ya. Jadi prinsipnya itu. Rantai ini tidak harus sama. Ya. Rantai hidrokarbon change-nya, tiga-tiganya bisa beda, bisa sama, bisa dua yang sama, satu beda, bisa. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Punya kombinasi macam-macam. Ya. Dengan namanya pasti nanti jadinya juga macam-macam. Ya. Karena ini, ya. Karena bagian utamanya ada gisterol. Ya. Ingat-ingat. Ya. Selanjutnya ada steroid. Ya. Steroid itu adalah turunan dari siklo, pentano, perhidro, fenantren, ring. Ya. Masing-masing kenapa saya beri warna? Karena biar kalian sudah memahami. Ya. Siklo itu seperti apa, pentano seperti apa, perhidro seperti apa, apa, fenantren seperti apa. Ya. Ya. Karena steroid adalah turunan dari itu. Ya. Senyawa turunan dari cincin ini. Siklo, pentano, perhidro, fenantren. Ya. Ini adalah steroid. Ya. Siklo, karena ada siklo. Gitu ya. Pentano karena ini. D, lima. Ya. Ini pentano. Ya. Fenantren. Kenapa kok dinamakan fenantren? Ada yang tahu? Cincin fenantren itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu fenantren seperti apa? Kita sudah belajar. Tiga, bensin, Pak. Hah? Bensin. Bensin yang seperti apa? Tiga. Ada tiga. Ada tiga? Ya. Oke. Ya. Cukus. Itu fenantren. Ya. Cocok ya. Ini ada tiga. Ya. Ini ada tiga. Ya. Fenantren. Ya. Intinya ini ya. Ada lapan ring atau cincin yang gabung. Ya. Jadi ini ada empat ya. Betul ya. Ada empat cincin ya. Satu, dua, tiga, empat. A, B, C, D. Ya. Jadi ini steroid. Sedangkan ininya bisa macam-macam. Ya. Namanya turunan kan bisa lain. Ininya bisa macam-macam. Ya. Ngitungnya ada aturannya. Ini C nomor satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ya. Baru meloncat ke sini. Ya. Ngitungnya seperti ini. Ini muter dulu. Ya. Baru sebelasnya dari sini. Sebelas, dua belas, tiga belas. Jadi kalau ini itu berlawanan jarum jam. Kalau ini jadi searah. Ya. Jadi ini sebelas, dua belas, tiga belas, tiga belas. Ya. Seperti ini. Ya. Baru ke atas lagi. Ya. Ini agak sedikit muter. Ya. Kalau ini kan nggak mungkin kita ngitung ini lagi. Kalau ini sudah dihitung, muternya ke sini. Baru ke atas. Ya. 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 Ngitungnya agak beja. Agak rumit mestinya. Ya. Jadi ada aturannya. Ya. Steroid yang agak gugus hidroksilnya ya namanya sterol. Ya. Jadi sesuai gugusnya. Ya. Makanya gugusnya bisa banyak. Ya. Ya. Ini ada kolesterol. Ya. Kolesterol juga termasuk steroid. Ya. Jadi memenuhi ya. Kemenuhi atau memenuhi ini. Ya. Yang penting dia punya tadi. 4 foot string. Ya. Ada 4 cincin. Ya. Ada siklo. Juga ada. Gitu ya. Ada pentano-nya. Ada perhidronya. Ada fenantren. Yang penting ada ini. Ya. Selain 4 cincin. Ini juga terpenuhi ya. Ada siklo. Ada pentano. Ada perhidronya. Ada fenantren. Kolesterol ini. Ini adalah ini ya. Termasuk steroid tadi. Ya. Itu yang. Yang ada ya. Yang umumnya ada di manusia dan di wan. Jadi kita bisa temui di tubuh kita. Makanya orang bilang. Wah kolesterolnya tinggi. Ada kolesterolnya tinggi. Ya. Karena. Ya karena ini ya. Termasuk salah satu steroid ini. Jadi kita. Termasuk salah satu steroid juga. Karena ada OH-nya. Ya. Ada gugus OH-nya ini. Ya. Jadi ada gugus OH-nya ini. Makanya termasuk steroid. Ya. Kolesterol. Kolesterol ini. Ya. Sterol ini. Yang mengikat asam lemak. Itu kita namakan. Kolesterol. Kolesterol ester. Ya. Jadi kalau ada kolesterol. Seperti ini. Terus dia mengikat asam lemak yang tadi. Yang tadi. Benjutan di awal. Itu ya. Itu namanya. Senyawanya adalah kolesterol ester. Ya. Jadi senyawanya itu. Ya. Ya fungsinya apa. Ya. Dia sebagai komponen di dalam membran sel. Ya. Jadi fungsi kolesterol. Ya. Precursor untuk macam-macam. Ya. Ada BL-acid. Atau BL-salt. Ya. Kalau kita terjemahkan mungkin ini ya. Asam empedu. Ada asam empedu. Ada garam empedu. Ya. Saya nggak tahu. Apakah kalian pernah dengar atau nggak. Ya. Jadi kolesterol ini. Precursor untuk membuat BL-acid. BL-salt. Vitamin G. Ya. Ada hormon steroid. Hormon steroid yang lain. Ya. Kalian kenal. Ardosteron. Ada kortisol. Ada hormon testosteron. Ada hormon estrogen. Ya. Mungkin ini ada di cowok-cewek. Ada hormon progesteron. Ya. Ya. Ini pentingnya untuk itu. Ya. Ya. Ada primary and secondary BL-acids. Ya. Ini ada beberapa yang saya contohkan. Ada pertama colic acid. Ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Ada lagi senodeoxicolic acid. Ya. Itu seperti ini. Sekondarinya ada deoxicolic acid. Ya. Nah. Ini secondary. Ya. Yang lainnya secondary lagi ada lithocolic acid. Ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Vitamin D sendiri. Bentuknya seperti ini. Jadi vitamin D. Kalau kalian bilang vitamin D. Vitamin D. Ya. Bentuknya ini. Ya. Ya. Ini vitamin D. Yang kalian konsumsi. Atau yang ada di makanan. gitu ya. Atau mungkin suplemen. Ya. Tapi gitu ya. Tapi kolesterol ya. Kolesterol yang tingkatnya terlalu tinggi. Ya. Itu dia bisa tadi. Ya. Ya. Juga bisa menyebabkan. Ya. Koronary artery disease. Ya. Sama arteriosklerosis. Yang lagi sudah kita bahas. Ya. Sama halnya dengan. Tadi ada fatty acid tadi. Ya. Jadi. Sama. Ya. Menyebabkan ini tadi. Ya. Penyumbatan. Ya. Kalau kagiannya tinggi. Atau bahkan terlalu tinggi. Ya. Di dalam tubuh kita. Ya. Makanya harus imbang juga. Ya. Jadi secara umum. Pelesterol baik juga. Ya. Karena diperlukan. Precursor itu. Ya. Untuk membuat. Atau untuk masintesa. Bale acid. Bale salt. Vitamin D. Gitu ya. Hormon-hormon steroid. Itu penting. Gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak. Jadi jelek juga. Ya. Malah jadi penyakit. Ya. Selanjutnya ada fosfolipid. Ya. Jadi fosfolipid. Juga macam-macam. Yang pertama ada sphingofosfolipid. Ya. Karena ada sphingosine. Ya. Jadi ada fatty acid yang rantainya panjang. Ya. Yang bertemu atau berikatan dengan sphingosine. Ya. Itu namanya sphingofosfolipid. Ya. Ada lagi. Ya. Contohnya ini ya. Sepingomyalin. Contohnya. Ya. Ya. Itu untuk jaringan ini ya. Saraf. Ya. Penting ya. Untuk Mialin. Ya. Penting gitu ya. Sepingomyalin. Ya. Ini strukturnya sphingomyalin. Ya. Jadi yang warna ini adalah sphingosine. Ya. Ini adalah polin. Gitu ya. Sedangkan ini itu adalah. Yang warna orange-orange ini adalah fatty acid. Ya. 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 Makanya ada yang namanya long fatty acid. Yang berkata dengan sphingosine. Ya. Jadi ini sphingosine. Ya. Sphingosine berikatan dengan fatty acid. Jabila ini ya. 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 Fosfatnya dari mana? Ya. Ini ada P. Ya. Di sini ada fosfat. Ya. Ada fosfo. Ya. Ya. Jadi sphingosine yang warna hijau. Ya. Ya. Kalau ini terikat dengan fatty acid. Tanpa polin. Ya. Tanpa fosfonya. Ya. Ini jadi keramit. Ya. Ada lagi namanya glycerol fosfolipid. Jadi backbone-nya kalau tadi itu adalah sphingosine. Sekarang backbone-nya adalah glycerol. Ya. Ya. Jadi kalau ada glycerol. Ya. Glycerol fosfat. Ya. Yang terikat dengan dua rantai fatty acid. Ya. Jadilah ini. Glycerol fosfolipid. Ya. Ya. Sifatnya ya ambifilik. Sama. Karena tadi ya. Ada hidrofobik dan hidrofilik. Ya. Ya. Karena ada hidrofobik dan hidrofilik. Ya. Hidrofiliknya ada dari fosfornya. Ya. Hidrofiliknya dari fosfor. Hidrofobiknya dari change-nya hidrokarbon itu. Ya. Itu juga sama gitu ya. Di momen kita juga komponennya salah satunya disusun dari glycerol fosfolipid. Ya. Contohnya ada beberapa ya. Ini saya berikan ya. Ada fosfatidic acid. Ada fosfatidil kolin atau fosfatidil serin. Ya. Ini ada beberapa contohnya. Ya. Ya. Ini contohnya. Ya. Ini ada glycerol sebagai backbone-nya. Ya. Ini contoh untuk fosfatidil serin. Ya. Jadi kalau ini ada serin gitu ya. Nah. Ini. Ya. Ini ada hidrokarbon change-nya. Hidrofobik sifatnya. Ya. Sedangkan fosfatnya ini adalah polarnya. Hidrofilik. Ya. Jadi kalau ada polar heat. Ya. Ini kepalanya. Ini tail-nya. Ekornya. Ya. Dengan backbone-nya adalah. Glycerol. Kalau ini tadi adalah sphinocin. Beganya itu. Ya. Tiga-tiganya ini. Ya. Bedbone-nya sama. Ya. Ciri khasnya sama. Ya. Ada glycerol. Makanya namanya glycerofosfolipid. Oke. Ada juga glikolipid. Ya. Ya. Jadi kalau ada karbohidrat dan lipid. Ya. Namanya glikolipid. Ya. Turunan dari keramid. Tadi kalian sudah tahu. Keramid itu seperti apa. Ya. Tadi keramid adalah rantai asam lemak yang berkata dengan sphingocin. Tadi ada keramid. Ya. Tadi sudah. Kalau kalian lihat. Ya. Keramid. Ya. Atau kita bisa juga nama lainnya dari glycerofosfolipid ini adalah glycerofosfolipid. Ya. Kalian bisa bilang yang mana. Yang menurut kalian sudah diingat. Ya. Jadi ada orang menyebut glycerofosfolipid. Ada orang yang menyebut juga sebagai glycosphingolipid. Karena backbone-nya adalah sphingoside. Ya. Contohnya ada ganglioside. Ada galactoserebroside. Jadi kalau ada galactoserebroside. Ya galactos. Ya. Karbohidratnya dari galactos. Ya. Dari gulanya galactosat. Ya. Contohnya ini. Ya. Ini adalah glukoserebroside. Ya. Ini adalah galactoserebroside. Ya. Ini galactos. Jadi kalau ada gluko ya. Dari glukosa. Ininya. Ya. Karbohidratnya dari glukosa. Ini adalah keramid. Yang tadi kalian lihat. Ya. Ya. Kalau saya gambarkan juga bisa seperti ini. Ya. Ini contoh untuk ganglioside. Ya. Nah. Ini. Ini ada glukos. Ada galactos. Ya. Nah. Ini lebih kompleks. Ya. Ganglioside lebih kompleks. Ya. Simpelnya ini. Ya. Ada galactoserebroside. Ada glukoserebroside. Ya. Fungsinya. Ya. Ya. Sebagai. Ini ya. Reseptor. Terhadap adanya bakteri atau virus. Ya. Jadi. Penting juga. Ya. Jika kalian ada virus apapun. Ya. Atau bakteri tertentu. Ya. Ini sebagai reseptornya. Ya. Ini penting ya. Fungsinya. Sebagai antigen pada jarah juga. Fungsinya cukup banyak. Likolipid ini. Ya. Sedangkan sekarang. Ini ya. Ada transportasi plasma lipid. Ya. Jadi ini. Ini gambaran aja. Ini gambaran untuk lipoprotein. Ya. Ini adalah lipoprotein. Jadi ada phospholipid. Ya. Ada apolipoprotein. Di dalamnya ini. Itu ada tadi ya. Triacilglycerol dan kolesteril ester. Ya. Kalau kita gembarkan seperti ini. Ya. Sedangkan yang atas-atas ini. Itu ini ya. Unesterified cholesterol. Jadi kolesterol yang tidak ter-esterifikasi. Ya. Ya. Jadi transportasi lipid. Ya plasma lipid. Itu ada ini ya. Ada yang berupa. Yang ditransportasikan sebagai lipoprotein. Ya. Artinya ya lipid ketemu sama protein. Ya. Sedangkan bagian dari protein sendiri macem-macem. Tadi ya. Ada apolipoprotein. Ya. Atau apoprotein. Bisa kalian bilang apolipoprotein. Atau apoprotein. Tergantung kalian yang mana. Yang mau ibu. Tapi dua istilah ini sama. Miningnya sama. Ya. Dan contohnya juga macem-macem. Ada ABC. Itu hanya istilahnya seperti trivial name. Kalau kita buat iupec name-nya ya. Bukan ini namanya. Jadi ini hanya memudahkan kita menyebut. Ada apolipoprotein. A, B, C. Fungsinya macem-macem. Sebagai ligan untuk reseptor. Untuk fungsi enzimatis. Macem-macem. Sedangkan bagian lipidnya. Bagian proteinnya itu adalah. Tadi. Apolipoprotein. Sedangkan bagian lipidnya. Ya. Macem-macem lipid. Lipid kan sangat banyak. Tadi ya. Udah kita bahas. Ya. Kalau yang. Macem-macem ya. Tadi ada. VTSC dan lain-lain ya. Asil pisrol gitu ya. Jadi itu macem-macem. Ya. Kira-kira ini ya. Kalau kita di dalam tubuh kita. Transportasi lipid seperti ini. Ya. Nanti kalian bisa juga. Ya. Jadi. TG. Itu adalah. Apa tadi? Ada yang tau? TG apa? Masih ingat? TG apa? TG adalah triglicerid ya. Sedangkan CHL itu adalah. Kolesterol. Ya. Ini bersingkatan aja. Ya. Jadi ada fat soluble vitamin dan macem-macem. Nanti akan. Dilakukan ini ya. Ada degradasi. Ada absorpsi. Ada resintesis. Dengan esterifikasi. Dan macem-macem. Ya. Jadilah. Ini. Ya. Coloromicron yang. Istilahnya. Imedu. Ya. Masih belum. Siap. Ya. Terus. Nanti disikulasikan ke darah. Ya. Di sini ada. Apolipoprotein tadi. Ada macem-macem. Ya. Ada ini. HDL. Ya. Nanti jadilah. Jadi yang immature tadi. Jadilah yang chloromicron yang sudah bukan immature. Ya. Immature itu ya istilahnya masih pre. Atau pembentukan. Masih belum. Ya. Ya. Ini. 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 Ini simple saja. Ya. Jadi ada. Di sini ada. Enzim. Ya. Lipoprotein. Lipase. Ya. Deliver kita itu ada itu. Ya. Ini. Ini hanya. Contoh saja. Ya. Ya. Contoh. Transportasinya seperti apa. Ya. Intinya. Lipid itu penting. Ya. Ada rupa apolipoprotein. Ada apa. Ya. Transportasinya tergantung. Ya. Bisa menggunakan protein. Lipid ketemprotein. Jadilah lipoprotein. Tadi. Ya. Intinya hanya itu. Yang paling penting. Ya. Jadi ini. Di sini juga ada istilah HDL. LDL. Jadi kalian tahu. HDL itu adalah high density lipoprotein. Ya. Ya. Jadi di sini HDL. Nanti ketika keluar dia akan menjadi bisa sampai VLDL. Ya. Very low. Ya. Di kadar densitasnya. Ya. Densitas lipoproteinnya bisa sangat kecil. Ya. Makanya kalian juga kalau cek darah atau gula darah. gitu ya. Pastikan ada ya nominalnya. Berapa HDL-nya. LGL-nya berapa. Ya. Itu dari ini. Ya. Sistem transportasi ini. Diukur. Ya. Seperti ini kira-kira. Ya. Ini ada lipoprotein dan transportasinya. Ya. Jadi ada jenis dan fungsinya. Ya. Ini ada beberapa lipoprotein. Ada kloro. Ada silomicron. Ada tadi VLDL. LDL. LDL gitu ya. Ya. Transportasinya macam-macam. Ya. Ada yang lewat kolesterol bebas. Ada yang dalam bentuk kolistri ester. Ya. Nah. Presentasenya kira-kira ini. Ya. Ini hanya presentasenya secara umum. Ya. Ya. Jadi misalnya HDL gitu ya. Misalnya HDL. HDL itu tersusun dari misalnya 40% protein. Gitu ya. 25% kolesterol gitu ya. 30% fosfolipid. 5% triacil glistrol atau TG. Gitu ya. Jadi ini gambaran aja. Ya. Makanya kalau kalian tahu nilai HDL atau HDL kalian. Kalian bisa tahu sebenarnya. Kandungan protein saya kira-kira berapa. Gitu ya. Dari HDL sekian. Saya bagus atau enggak. HDL ini nilainya harus besar atau kecil. Gitu ya. HDL harusnya berapa. Gitu ya. Nah itu ada rentangnya. Gitu ya. Ya. Kesimpulannya untuk hari ini gitu ya. Ya. Lipid adalah molekul ya. Yang sifatnya cenderung hidrofobik. Ya. Ada beberapa gugus. Karena tersusun dari banyak gugus yang sifatnya hidrofobik. Dominan hidrofobik ya. Sehingga menyebabkan lipid itu ya cenderung hidrofobik. Daripada hidrofilik. Ya. Ya. Punya. Ya. Lipid punya peran yang cukup penting. Dalam tubuh kita ya. Ya. Dan lipid bisa kita bagi. Ada tadi simple and complex lipid. Ya. Simple lipid itu ada fatty acid. Ada triacylgisterol. Ada steroid. Ya. Sedangkan complex lipid. Itu ada fosfolipid. Pino lipid. Pino lipid. Dan glikolipid. Sedangkan metabolisme lipid yang gak normal ya. Atau abnormal. Ya. Itu bisa menyebabkan. Atau bisa mengindikasikan juga. Ada beberapa penyakit yang berkorelasi dengan ketidaknormalan metabolisme lipid kita. Ya. Jadi kalau kurang jumlah lipid di dalam tubuh kita. Atau metabolisme kita juga jadi penyakit. Ya. Karena tadi ada beberapa lipid yang esensial. Tapi ketika jumlah lipid itu over. Berlebih. Juga menyebabkan beberapa penyakit juga. Jadi jumlah lipid ini gak boleh kurang. Khususnya yang seifatnya lipid esensial tadi. Tapi gak boleh juga berlebih. Ya. Baik kalau esensial ataupun yang esensial. Kira-kira itu. Ada yang mau tanyakan gak? Dari sini. Silahkan. Kalau ada yang tanyaan. Atau yang mau tanyakan? Atau yang mau tanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau belum ya. Oke ya. Jadi. Itu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Karena waktunya juga terbatas. Kalau kita lanjutkan polimer, rasanya tidak mungkin cukup. Dan materi polimer juga sudah ada di sepadan. Saya juga tidak tahu. Tapi yang penting sudah saya upload dari jauh-jauh hari. Jadi itu.